Sementara kuasa hukum Yoris belak-belakan, tim pengacara Yosef justru mengurai firasat lain. Ketua tim pengacara Yosef, Rohman Hidayat justru menyinggung sosok Yoris dalam kasus Subang. Sebab diakui Rohman, yang kini menguasai harta dan kekayaan korban, Tuti dan Amalia adalah Yoris, bukan Yosef atau istri mudanya. Bahkan diungkap Rohman, TKP yang merupakan rumah milik mendiang Tuti sekarang di kuasa Yoris. Itu TKP di kuasa Yoris sekarang, Pak Yosef enggak megang itu kunci TKP, akui Rohman Hidayat saat dihubungi tribunewsbogor.com. Diakui Rohman, kliennya bahkan tidak bisa masuk ke rumah mendiang istri dan anaknya itu. Karena seluruh asetnya korban Subang dipegang sang sulung. Tempat itu, rumah Tuti dan Amalia, diklaim sama Yoris hari ini, dikuasai sama Yoris. Waktu saya sempat mau main kesana sama Pak Yosef sebulan yang lalu setelah kami ziarah kubur, kami enggak bisa masuk karena kuncinya dipegang Yoris, ungkap Rohman. Kendati demikian, Rohman mengaku tidak tahu maksud dan tujuan Yoris mengendalikan harta mendiang Tuti dan Amalia. Rumah yang jadi TKP pembunuhan dua tahun lalu itu pun kini tak berpenghuni. Intinya dikuasai sama Yoris hari ini, ditempati juga enggak, ujar Rohman. Selain rumah, Yoris juga kini telah menjadi pemimpin alias kepala sekolah di ayasan sekolah milik Yosef. Terkait hal tersebut, Yoris sempat mengurai alasannya. Ditarik lagi sama si papa soalnya papa maksa Yoris buat ngejalanin sekolah lagi, dulu lewat kades jalan cagat ya saya mengalah, ungkap Yoris. Terima kasih telah menonton!